Hai lor, balik lagi bersama sesepuh NFT Hari ini kita akan membahas game MOBA terbaru Selain dari MOBA-MOBA sebelumnya yang pernah saya bahas Seperti Starfall Arena Sekarang kita bahas Arena of Fight Kira-kira gamenya ini kayak gimana? Bisa daftar di device mana aja Cara cuannya juga bagaimana Lalu skin NFT-nya itu seperti apa Dan juga kita harus bagaimana untuk sekarang Biar dulu gak ketinggalan informasinya Dan mantau gamenya terus sampai rilis Apalagi sampai cuan Mantap banget Jadi simak terus videonya sampai Penasarannya Skip lor Bagi yang belum tahu Arena of Fight Atau biasa disingkat AOF Adalah game MOBA yang berputar di ekosistem turnamen Maksudnya turnamen desentralisasi Yang mana game ini menawarkan pengalaman bermain game 3 dimensi Di berbagai platform Dolor bisa bermain mode solo dan juga tim Pertanyaannya Bang gimana cara mendaftarnya? Sayangnya saat video ini saya buat Game-nya ini belum resmi diluncurkan Dan pendaftaran pun juga belum tersedia Tapi santai saja lor Tim secara aktif Agar game-nya ini cepat rilis Dan diperkirakan akan rilis sekitar Kuartal 3 2023 Jadi sekitar Juli, Agustus, September Mungkin perkiraan sekitar Agustus atau September ya Kalau Juli mungkin pre-sale NFT atau beta testnya Semoga lebih cepat, lebih baik Dan untuk game-nya sendiri Dolor gak perlu khawatir Karena game-nya ini Bisa dimainkan di PC iOS atau Android Contoh pagi main di Android Siang main di iOS Malam main di PC Oke sekarang kita masuk ke bagian token AOF Token AOF sendiri Maksimal supply-nya sekitar 1 miliar token Yang mana nanti akan didistribusikan ke dalam game Tapi ditentukan oleh level turnamen dan kelangkaan skin NFT Intinya ada 2 hal yang mempengaruhi token bisa dolor dapatkan di dalam game AOF ini Pertama dari level Saat turnamen Kalau levelnya semakin tinggi Maka hadiah tokennya akan semakin besar Lalu yang kedua Rarity NFT yang dipakai atau skin NFT-nya Semakin tinggi rarity-nya Maka token yang didapatkan juga akan semakin banyak Untuk cuan di game Arena of Fight sendiri ada 5 cara ya Pertama dolor bisa membeli di exchange Nanti dijual kalau harganya naik Lalu ada hadiah di komunitas Biasanya kalau ada proyek kan Ngadain event-event tertentu Seperti airdrop Atau event undang teman Atau event sosial media Biasanya seperti itu Nanti bisa dapat token ke sana Lalu ada acara e-sport Dolor yang memenuhi syarat Bisa mengikuti e-sport agar mendapatkan hadiah Lalu dolor bisa dapat dari hadiah aktivitas Nah ini yang terpenting ya Karena hadiah aktivitas ini Yang memungkinkan para pengguna itu Agar terus aktif bermain di dalam game Yang mana nanti akan dapat token dalam jumlah tertentu Dalam bentuk mystery box Yang mana nanti mystery box ini bisa didapat Dari menukarkan poin yang dolor miliki Intinya para pengguna free player Nanti bisa bermain aktif Mengumpulkan poin Dan ditukarkan box agar bisa dapat token AOF Yang terakhir yaitu bisa dapat token dari kemitraan Ini tentang e-sport Mengadakan e-sport ini cukup sulit Jadi kita skip saja Karena yang terpenting yaitu hadiah aktivitas Jadi nanti dolor aktif saja bermain Ngumpulin poin Nanti ditukar ke mystery box Dan bisa dapat token AOF Sebenarnya masih banyak banget yang ingin saya bahas Tapi ada beberapa hal penting Jadi akan saya singkat Untuk NFT nya sendiri ada 5 rarity ya Yaitu basic, elemental, epic, champion, dan legendary NFT skin ini sebenarnya mirip dengan game MOBA pada umumnya Karena ini hanya untuk kosmetik Cuma bedanya nanti dolor bisa dapat token lebih banyak Daripada yang gak punya skin NFT Itu tadi penjelasan singkat tentang game arena of fight Untuk sekarang mungkin dolor pertanyaan bang Terus gimana kelanjutannya Kelanjutannya yaitu dolor sekarang Daftar aja di websitenya Dolor nanti bisa pakai kiwi browser Kalau di android Nanti dolor bisa daily check in Cara daftarnya gimana Nanti klik link di deskripsi Setelah itu klik connect Lalu kita klik connect seperti ini Lalu kita klik login Kita klik register Kita masukkan email Setelah itu masukkan password Klik send kode Lalu masukkan kode verifikasi Setelah itu masukkan kode undangan Klik register Setelah register dolor langsung login saja Setelah login dolor Klik bagian daily check in Setelah ke menu daily check in Nanti dolor bisa menambang diamond Untuk hash rate nya itu segini ya Dan hash rate ini akan bertambah tergantung Dolor bisa undang teman berapa banyak Dolor nanti bisa undang keluarga Teman atau yang lain-lain Setelah check in aja kayak gini Dan ternyata kita gak bisa Waduh ternyata gak bisa ya Your wallet balance is less than 10 USD Jadi harus ada balance 10 USD Untuk bisa check in Sayangnya saya gak ada balance ya Jadi gak bisa nyuntuhin Tapi intinya untuk sekarang Kita bisa menambang diamond Kalau memang dolor Ingin ikutan ini Saya juga baru tau ya Ternyata kita tinggal daftar aja Bisa langsung menambang diamond Tapi ternyata syaratnya harus Ada 10 USDT di alamat dompet kita Atau mungkin dolor bisa join di discord nya Karena ada event Jadi nanti dolor aktif aja di discord Setelah itu nanti dolor bisa dipilih secara acak Semakin aktif maka kemungkinan besar Dapat role OG lebih besar ya Untuk keuntungan OG sendiri cukup bagus lor Dolor nanti bisa masuk white list Ikutan test net Setelah itu nanti bisa dapat white list Minting NFT Cuma saya gak tau nanti mintingnya gratis atau enggak Setelah itu nanti dolor bisa dapat special reward Kayak gitu ya Nanti link discordnya juga akan saya masukkan di deskripsi Dolor tinggal join aja Dan aktif di discordnya Kalau masih bingung nanti tonton lagi videonya Karena sudah terlalu panjang Semoga dolor paham Kalau punya pertanyaan tinggalkan jajahnya di kolom komentar Dan juga kalau punya pertanyaan game lain Ingin direview Tinggalkan saja gamenya di kolom komentar Nanti akan saya review Sekian Matornuan lor Terima kasih